Pidato tahunan Presiden Jokowi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 RI, sedikit beda dari biasanya. Presiden Jokowi menyampaikan pidato tahunan di Ruang Rapat Paripurda, Gedung Nusantara MPR-DPR-DPDRI, Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi sempat menyinggung soal Pilpres 2024. Presiden Jokowi mengatakan saat ini tengah tren dalam kalangan politisi dan parpol yang ditanya soal calon wakil presiden. Dan belum adanya keputusan dari kandidat Jopres yang mengumumkan sosok calon wakil presidennya. Jokowi pun mengaku jika dirinya bukan ketua umum parpol, apalagi Pak Lurah yang punya kuasa untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren. Selain ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya cawapres dan cawapresnya, jawabannya, Belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan cawapres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wawenang saya, bukan wawenang Pak Lurah. Bukan wawenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, Dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng cawapres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.